Dan berdasarkan data dari sekretariat yang hadir, pertama banyak, kalau tadi cuma 16, sekarang 18, yang izin 1, praksinya 9. Berdasarkan tata tarif DPR, maka rapat menuhi korum dan sah untuk mengambil keputusan, Pak Ril. Oleh karena itu, untuk persingkat waktu, marilah kita mulai. Pertama-tama saya buka rapat niringan bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Dirjen Kekayaan Negara, ini negara punya kekayaan di tangan Pak Ryo ini, bukan man, kita ngeri. Negara punya kekayaan di tangan Pak Ryo semua. Iya, orang terkaya di Republik. Kami persilahkan untuk mudah-mudahan tidak terlalu lama. Kami persilahkan Pak Ryo, waktu dan tempat. Terima kasih pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami ada bersama-sama dengan Direktur Perum PPD, Pengangkutan Perumpang Jakarta, terkait dengan penyertaan modal negara berupa BMN. Dapat kami sampaikan bahwa, sebagaimana kita ketahui, Perum PPD adalah BMN yang bertugas melayani kepentingan umum, melalui perannya sebagai operator, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Adapun tujuan dari penyertaan modal pemerintah pusat ini adalah dalam rangka mendukung kebijakan dan program nawacita pemerintah, meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan, serta mendukung konektivitas dan akselerasi pertumbuhan perekonomian nasional. Manfaat dari PMPP ini untuk perusahaan akan memperbaiki struktur permodalan, serta meningkatkan kapasitas usaha perusahaan, dan pada saat yang bersamaan mendukung akselerasi pertumbuhan bisnis perusahaan. Sedangkan bagi publik, PPD akan menyediakan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau. Bagi pemerintah, dengan membaiknya transportasi umum, berkait juga dengan BMN kita kepada PPD, maka ini kita berusaha mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi menuju angkutan umum masal. Adapun aset yang diusulkan adalah 600 unit bus rapid transit tipe Euro 2 dengan engine model 2 pintu yang merupakan BMN milik Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari APBN tahun anggaran 2015 dengan nilai estimasi sebesar Rp282 miliar. Dengan rintian, layanan Transjakarta Busway PPD sebanyak 494 unit dan layanan Transjabo Detabek PPD sebanyak 106 unit. Kalau kita melihat evaluasi kinerja dari PPD dari 2017 sampai 2021, maka kita melihat bahwa memang PPD di tahun buku 2020 dan 2021 mengalami tekanan karena mengalami rugi. di dalam kaitan ini juga pemerintah berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas PPD sehingga kita berharap dengan dilakukannya PMN ini maka ini akan mendukung permodalan dan juga pertumbuhan dari PPD. Slide berikutnya, kita bisa melihat jenis daripada bus yang akan di-PMN-kan. Jadi ada segmen yang Transjabo Detabek dan ada segmen yang Transbusway. Itu pengantar dari kami, pimpinan. Mohon izin untuk Direktur Purum PPD menambahkan presentasinya. Baik, terima kasih Pak Ryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kebajikan, um swastastu, namo buddhaya. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi 11, Bapak Kar Munjakir, beserta seluruh anggota yang hadir. Yang saya hormati Bapak Riona Silaban, Dirjen KKN Negara, beserta seluruh jajaran dari DCKN. Terima kasih Pak Pimpinan, Bapak Anggota Komisi 11, dan Pak Ryo telah mengantarkan untuk pemabaran lebih lanjut terkait dengan proses pengajuan usulan penyertaan modal pemerintah pusat tahun 2022 berupa 600 unit bus BRT yang bersumber dari BMN Kementerian Perhubungan kepada Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Jakarta. Mohon izin Pak Pimpinan perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Joni Prastianto. Saya diberikan amanah sebagai Direktur Perum PPD, sendirian Pak Ketua atau Pak Pimpinan. Kebetulan sebelumnya tiga direksi, ini kami sendirian Pak. Sebelumnya saya Direktur Keuangan Perum Damri, Pak Ketua. Baik, terima kasih tadi Pak Ryo telah menghantarkan untuk pendalaman pada Komisi 11. Yang lebih kami tekankan di sini bahwa armada sebanyak 600 ini telah diserah terimakan operasionalnya kepada BPD itu tahun 2016 dengan sebaran 494 itu untuk trans busway atau lebih kurang 90,78 persen sementara 106 unit armada disebar ke Trans Jabodetabek atau kurang lebih 9,22 persen yang ada semuanya di Jakarta, Pak Ketua. Selanjutnya dari kronologis penyerahan, ini juga kami koordinasi juga dengan Kementerian Keuangan sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Ryo, bahwa berdasarkan nilai usulan aset berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan nomor 133 tanggal 17 Maret 2022 itu sebesar Rp282.414.857.000. Selanjutnya dari sebaran tadi memang memberikan manfaat kepada perusahaan terlepas tahun 2020-2021 ini memang perusahaan transportasi mengalami kerugian karena dampak langsung dari COVID-19 karena pembatasan skala untuk pepergian, Pak Ketua. Dari kontribusi layanan 600 bus usulan aset PMBP, ini memang didominasi di Transbas WPPD. Ini berkontrak dengan PT Transjakarta sebanyak 454 dengan mekanisme kerjasama berbasis tarif rupiah per kilometer. Dan Alhamdulillah kami juga memberikan kontribusi kepada pemerintah yang mana selama pengoperasionalan armada mulai tahun 2016 kami memberikan kontribusi kepada pemerintah hingga tahun 2021 sebesar Rp35,52 miliar yang terdiri dari penyetoran pajak sejumlah Rp25,65 miliar dan penyetoran PNBB sejumlah Rp9,87 miliar Selanjutnya kami juga memberikan layanan kepada seluruh penumpang bus termasuk baik Jabodetabek maupun Jabodetabek ini kurang lebih armada kami beroperasi di 34 trayek dan penumpang yang dapat kami layani Alhamdulillah mengalami kenaikan dari mulai tahun 2017 Rp98,000 selanjutnya di 2018 di angka 966.000 pelanggan yang kami layani dan puncaknya di tahun 2019 itu kami melayani pelanggan hingga Rp2.243.000 2020 ini mulai ada impas COVID-19 ini mulai penurunan sebanyak Rp1.146.000 penumpang dan 2021 mengalami penurunan Rp917.000 penumpang untuk laporan tadi sudah laporan keuangan sudah disampaikan oleh Pak Ryo dan kami mohonkan manfaat dari aset PMPP ini baik untuk mendukung kebijakan pemerintah akselerasi peruntungan ekonomi dan peningkatan kapasitas bisnis dan ini terakhir kami lampirkan juga terkait dengan proyeksi kinerja keuangan perusahaan tahun 2022 sampai dengan 2026 total aset memang baik tanpa dan atau dengan PMPP ini mengalami penurunan karena akumulasi penyusutan Pak Pimpinan selama periode proyeksi sementara pada tahun 2022 ini kondisi dengan PMPP terdapat kenaikan aset digarenakan adanya kenaikan atas penyerahan aset usulan PMPP sementara untuk total liabilities kondisi tanpa PMPP mengalami penurunan digarenakan rencana komitmen penyelesaian utang secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan kas perusahaan untuk total ekuitas pada kondisi tanpa PMPP mengalami pertumbuhan di mana dampak dari peningkatan kinerja labah periode secara proyeksi sementara kondisi dengan PMPP ini mengalami pertumbuhan digarenakan selain dari dampak kenaikan atas aset-aset PMPP merupakan dampak dari peningkatan kinerja labah bersih selama periode proyeksi labah bersih kondisi tanpa dan dengan PMPP ini mengalami tren perbaikan kinerja di mana merupakan dampak dari peningkatan kerja perusahaan secara bertahap selama periode proyeksi diharapkan terakhir ini manfaat dari PMPP tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Rio dapat memberikan manfaat kepada pemerintah perusahaan dan utamanya bagi masyarakat simpulan dengan diserahkannya aset PMPP kepada perumpepede perusahaan memiliki kelangsungan usaha yang lebih baik sehingga perusahaan dapat konsisten untuk memberikan pelayan transportasi yang terbaik kepada masyarakat untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID dengan diserahkannya aset PMPP kepada perumpepede berdampak pada percepatan pemulihan kinerja keuangan dengan membaiknya resiko ligitas perbaikan struktur permodalan serta perbaikan kemampuan arus kas perusahaan sehingga membaiknya kesehatan keuangan perusahaan demikian Bapak Pimpinan Komisi 11 pemaharan dari kami waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Rio atau Pak Pimpinan terima kasih Pak terima kasih Pak Joni kami kembalikan kepada Pimpinan untuk mendapat tanggapan dari anggota terima kasih Bapak terima kasih Pak Rio Pak Direktur pemaharannya Bapak Ibu dan surat-surat sekalian saya kira kita seperti yang tadi itu setuju atau tidak setuju karena ini kita tidak punya pilihan lain kepada kita sesuai dengan aturan ini pelimpahan naset lebih dari 100 menit harus mendapat persetujuan kalau kita tidak setuju itu apa alasannya dan Bapak ini jadi susah merintah jadi susah daripada bikin susah barangkali kita akan sepakat untuk setuju namun demikian kita putar seperti tadi PDIP ya cuman itu aja Pak pilihannya baik terima kasih pimpinan untuk membatalkan kewajiban untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita yang saya hormati pimpinan Bapak Ibu Agenda Komisi 11 Pak Dijen dan juga Pak tadi Pak Direkturnya ini Pak Juni karena dalam kaitan ini yang dipimpin oleh Pak Ketua hanya setuju dan tidak setuju kalau setuju kenapa tidak mengapa saya juga tidak terlalu rigid untuk bicara soal tentang kinerja keuangan karena memang sangat rasional alasannya saya hanya satu Pak pada prinsipnya sih karena ini untuk penyerahan aset dan lain sebagainya tidak ada persoalan akan tetapi karena kendaraan bermotor ini sifatnya mobil ini kan untuk nilai susut bukunya kan cukup tinggi ini perlu dihitung kembali sehingga nanti Pak Juni jangan kerempat bahwa optimisme dengan tambahan armada yang ini sehingga nanti dengan nilai susut bukunya ini ketika tinggi nanti jangan sampai nanti dalam perhitungan ke depan tidak tepat tapi karena ini khususnya di Jakarta dan hanya sekitar Jakarta maka ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus dan semuanya adalah sepakat Pak Ketua terima kasih terima kasih PDP setuju Ngolkar siapa yang mau bicara Pak Mekeng silakan ya terima kasih Pak Ketua teman-teman Komisi 11 Pak Dirjen dan Pak Direktur PPD jadi memang PPD ini punya sejarah yang sangat panjang di dalam Republik Indonesia ini dan tentunya manfaatnya juga banyak dirasakan dan sekarang sudah mau dilebur ke ini Pak ya ke Transjakarta atau sudah ke Damri Pak oh ke Damri ya Damri juga memberikan kontribusi yang sangat besar buat masyarakat jadi menurut hemat saya wajiblah kita dukung untuk penguatan Damri sebagai armada transportasi di di Gampo Detabek tapi ada juga di NTT itu tadi Pak buat anak-anak sekolah Pak ya terima kasih Pak saya sering lihat bus-busnya di pinggir jalan ngangkut anak sekolah kalau bisa diperbanyak Pak buat daerah-daerah yang remote area karena kita butuh anak-anak untuk pergi sekolah karena masih banyak warga negara kita juga yang tidak mampu membayar ongkos kalau negara memberikan sarana ini akan jauh lebih baik saya rasa bisa kita setuju Pak Ketua terima kasih terima kasih Golkar setuju lanjut Gerindra oh gen tibian juru bicaraan silahkan silahkan terima kasih Pak Ketua Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisasi yang terhormat Pak Rio DCKN dan Gejaran dan Direktur PPD yang kami hormati Assalamualaikum Warahmatullahi 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 saya PPD ini akan meningkat gitu ya Pak tetapi ada satu Pak di tahun 2024 itu justru tanpa PMPP malah dengan PMPP malah turun gitu kalau tanpa 6,55 miliar tapi pada saat tanpa dengan dia 0,51 ini angkanya kenapa jadi begini Pak ya kontradiksi dengan tahun-tahun yang lain nah berikutnya adalah saya kira memang ada peningkatan kinerja keuangan profit yang meningkat setelah ada PMPP ini dibukukan di PPD tapi peningkatannya sih gak terlalu signifikan gitu Pak padahal saya kira karena ini adalah jenis kenderaan saya boleh interaktif ini kalau bus kayak begini ini disusutkan kalau undang-undang pajak kalau gak salah cuma 4 tahun apa yang ini 8 tahun ya 4 ya 5 PSAK 5 tahun 7 tahun 7 tahun nah artinya ini kan 2015 APBN nya mungkin pengadaannya oke kalau 2016 pun berarti kan sudah 6 tahun nilai bukunya kan sudah sangat kecil penyusutannya pun tinggal setahun lagi nanti tahun depan gitu karena karena biaya atas kenderaan ini saya kira lebih besarnya di penyusutan mestinya profitnya rasanya sih akan bisa lebih signifikan meningkat tetapi ada angka yang agaknya apa namanya ini agak kontradiktif ini Pak di 2024 tapi intinya Pak Ketua setuju Assalamualaikum Wb nanti tolong dijawab Pak terima kasih Dirindra setuju selanjutnya Nasdem mana pakarnya ada di sini izin Pak Ketua yang baik hati kawan-kawan Komisi 11 yang sehormati dan sebanggakan Pak Rio yang tidak bosan-bosan ketemu kita terus Pak Alhamdulillah Pak Direktur PPD dari Damri ke PPD ini memang nyambung Pak sejenis lah saya pada prinsipnya setuju Pak cuma kalau bisa 600 bis ini Pak dengan nilai 280 sekian tadi itu dipergunakan untuk salah satunya saya sepakat dengan anak sekolah dan kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya Pak tidak mesti komersil Pak karena Bapak juga dapat hibah dari apa dari Kementerian Keuangan Nah ketika dapat hibah itu minimal 10% dari hibah ini digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sosial Pak maksudnya ke tempat pariwisata kebutuhan anak-anak sekolah itu kan jarang sekali Pak apalagi ini kan dengan target supaya meminimalisasi penggunaan mobil pribadi menggunakan angkutan umum Nah penggunaan-penggunaan mobil yang ya tempat-tempat wisata tempat-tempat sekolah ini kan sangat minim di Jakarta Pak antar jemput anak sekolah mungkin bisa dibagi sebagai nanti buat role model Pak dari 600 mobil ini Nah saya melihat Pak tadi di halaman tentang proyeksi kinerja keuangan mulai dari tahun 2022 2023 2024 2025 2026 kalau dengan kalau tanpa dengan tanpa dengan ini nah kita berharap di tahun 2023 2024 ini sesuai dengan kenyataan Pak nah kalau tidak sesuai dengan kenyataan makanya Pak Rio dan Pak Dirut bertanggung jawab dengan analisa keuangan seperti ini mungkin itu Pak Ketua terima kasih setuju setuju Pak dari awal sampai akhir kita setuju terima kasih Nasdem setuju lanjut PKB saya pimpinan ini pakarnya saya dulu angkutan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati Dirjen Kekayaan Negara Pak Direktur Perum PPD saya cuma baca-baca sekilas aja pak karena sudah banyak ini yang dibaca saya ya yang dibaca ini sudah berapa kali dua hari ini ketemu sama Pak Rio tapi saya nggak pernah bosan ketemu Pak Rio bilang aja kalau ada maunya jadi ini base yang akan diserahkan sejumlah 600 unit nilainya 200 282 300 282 miliar berarti satu unit base-nya rata-rata itu 300 jutaan aja sudah disusutkan ini sudah disusutkan oke jadi intinya Pak ini base diserahkan supaya Bapak juga punya keleluasaan atas pengelolaan aset yang diberikan ini sehingga mungkin Bapak bisa pengembangan atau mau digabung dengan Perum Dambri itu lebih Bapak akan lebih leluasa sebagai Direktur nah namun demikian Pak setelah diserahkan ini jangan sampai Pak ya base-nya udah nggak beli dikasih terus operasionalnya masih nombok nah ini kan yang lucu Pak kalau dibandingkan dengan swasta base mereka beli operasionalnya di mereka cari dan mereka nggak nombok masih bisa untuk makan nah saya harap kepada PPD setelah penyerahan ini jangan sampai operasionalnya Bapak nombok dan minta subsidi lagi gitu dari pemerintah saya kira demikian saja pimpinan terima kasih banyak setuju kan setuju Pak itu tadi bahasanya dibaca setuju cuma jangan setuju 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 oke PKB setuju PD 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 nggak ada PK BKS Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat sore terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 11 Pak Rio dan Pak Direktur PPD ini saya ingin menanyakan satu hal saja terkait dengan ketika awal PPKM itu diberlakukan PPD sempat merumahkan 682 pramudi akibat terdampak pandemi COVID-19 keterangan dari dirutnya PPD tidak akan mampu membayar gaji mereka apabila hanya mengandalkan keuangan PPD ini saya kutip dari Tempo tahun 2020 tapi kalau saya lihat dari paparan Bapak pada tahun 2020 itu apa pajaknya itu sempat disetor oleh PPD jadi akumulasi penyetoran pajak PPH PPN PNBP dan seterusnya kepada pemerintah selama tahun 2021 sampai 2021 itu 35,52 miliar dan tahun 2020 dimana PPD itu merumahkan 662 pamudi sempat penyetor pajak 4.096 jutaan gitu ya dalam juta nah ini saya mau bertanya itu nasib 682 karyawan yang dirumahkan itu bagaimana sekarang nah kemudian ini juga laba bersih di tahun 2020 kan negatif negatif 101,59 tapi pajaknya tetap jalan ini dengan PNBP dan kalau melihat dari apa yang tadi disampaikan 600 unit bus akan dipakai dan sudah dipakai sejak tahun 2016 ya Pak ya sudah dipakai jadi sudah penyusutan kan jadi 222 miliar dan 600 bus ini tentukan membutuhkan SDM-SDM untuk operasinya tadi saya juga sepakat kalau misalnya untuk anak sekolah dan saya jadi menyambungkan saja gitu 662 kan sudah dirumahkan nasibnya bagaimana sekarang kemudian 600 bus akan sudah dipakai nah itu bagaimana kesiapan dari PT-PPD untuk menggunakan BMN ini itu saja pimpinan pada prinsipnya PMN ini oke oke setuju oke nanti mungkin Pak Hidayatullah mau menambahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya ya Pakai setuju Pan baik terima kasih pimpinan yang saya hormati pimpinan berserta seluruh anggota Komisi 11 Pak Dirjen berserta Direktur Perum PPD yang saya hormati langsung saja pertama saya setuju yang kedua ada pertanyaan saya tunjukkan kepada dua-duanya boleh siapa saja nanti yang menjawab dengan tadi penyampaian bahwa dan hasil penilaian dan depresiasi dari aset yang diberikan apakah secara nilai keekonomian itu tidak membebani usahaan ke depan pertanyaan saya karena tadi teman-teman dari awal sudah mewanti-wanti tidak ada permintaan lanjutan setelah ini terkait dengan tambahan untuk operasional pembihan operasional itu saja dari saya Pembilan demikian terima kasih oke terima kasih Pembilan setuju P3 ada P3 gak ada baiklah Bapak Ibu sekalian kelihatannya ini lebih simple karena luasnya menurut Ibu Pesan saja terima kasih saya berharap banyak kepada BPD ini dengan adanya support yang baru ini PMN non-tunai saya berharap dengan diserahkannya aset ini perusahaan memiliki kelangsungan usaha yang lebih baik dan yang paling penting adalah dapat secara konsisten memberikan pelayanan transportasi yang baik kepada masyarakat itu saja sih harapan saya Pak benar-benar diwujudkan saya tidak melihat kepada kinerja keuangannya meskipun saya tahu nanti tahun 2023 dengan adanya PMN ini bisa mencatatkan laba positif 11 miliar tetapi saya lebih penting kepada bagaimana BPD ini memberikan layanan terbaik kepada masyarakat khususnya bukan hanya kenyamanan tapi juga keamanannya sehingga mereka yang memang tadi disampaikan Pak Melki tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan atau menggunakan kendaraan pribadi yang memang itu kita harap sih dikurangi kendaraan pribadi sehingga kemacetan di jalan bisa di agak sedikit direjus maka saya pikir transportasi umum harus diberikan kenyamanan dan keamanan itu saja pesan saya terima kasih pimpinan terima kasih ini bagaimana nanti nanti kita setuju nanti dia akan kita kasih kesempatan Pak Ryo setuju Pak Dirut Pak Diktur setuju oke kalau gitu kita setuju memberikan PNM non-tunai sebesar 282 miliar 414 857 040 selanjutnya silakan Pak Ryo kalau ada yang ditanya tadi kepada Pak Ryo dan Pak Direktur untuk diberikan jawaban terima kasih pimpinan mungkin saya langsung minta Pak Direktur Perum karena pertanyaannya teknis singkat-singkat aja Pak ya Pak ya terima kasih Pak Ryo terima kasih Ibu atas pertanyaannya dan mungkin kami akan mengkonfirmasi mengklarifikasi terkait dengan pertanyaan dari Ibu tadi yang pertama dari Perum PPD tidak merumahkan sebanyak 682 peramudi tersebut Bu jadi kami meroling peramudi yang bekerja di PPD apa namanya selama non-jedah tadi itu Bu jadi selama jedah ini tidak intinya tidak kami rumahkan tapi kami rolling yang kedua selama masa jedah itu kami tetap membayar gaji pokok Bu gaji pokok dan secara bergantian itu dicatalkan untuk bisa beroperasional kembali Bu terus dari penjelasan saya yang tadi itu sudah ada kesepakatan antara pihak manajemen dengan serikat pekerja atau serikat karyawan dari para peramudi tersebut Bu ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan nasib dari 682 peramudi yang informasinya dirumahkan tadi itu demikian penjelasan dari kami Bu selanjutnya untuk yang terkait dengan masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini kami sangat mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan kepada BPD yang pertama bahwa benar Pak kami mendapatkan 600 armada dan setelah kami operasalkan semenjak tahun 2016 dan hampir 90% itu kami kerjasama dengan Transjakarta mekanismenya dengan Transjakarta ini sangat menguntungkan dari perusahaan ini artinya kami mengharapkan ini bisa diterbitkan PMP-PBMN ini ini agar kami bisa menagehkan hak depresiasi terhadap aset tersebut Pak jadi kami sangat ya artinya kami sangat berkepentingan terhadap percepatan ini karena agar kami berdasarkan kontrak dengan Transjakarta itu kami bisa memberikan hak tagih terhadap depresiasi tersebut memang benar Pak ini armada ini memang sudah kami operasalkan semenjak tahun 2016 kami patuh terhadap PSAK 71 dan 73 tentunya nilai penyusutan kami ini memang cukup besar artinya kami persisikan di tahun depan itu 53 miliar makanya dengan harapan dengan nandanya PMP-MP ini ini dapat kami kompensasi dari nilai tagih ke Jatah Jakarta ini mungkin poin-poin yang yang kami sampaikan di hadapan Ibu Bapak pimpinan anggota dari Komisi 11 demikian mungkin tanggapan secara singkat dari saya untuk lebih detailnya nanti kami jawab secara surat terima kasih Pak Rio oke kalau gitu sudah ya pertanyaan sudah dijawab saya kira cukup kalau cukup silakan Pak Rio memberikan closing speech baik kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan dan anggota dewan terhadap PMN yang berupa PMN dari Kementerian Perhubungan bagi Perum PPD terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Rio Pak Direktur Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian dengan demikian rapat PMN non-tunai dengan Dijun kekayaan negara kekayaan negara ngeri kita dan Direktur PPD kita akhiri dengan ucapan terima kasih Alhamdulillah Hirobilalamin oh masih saya kira pergi tadi habis ini lah itulah kesimpulannya setuju dan tidak setuju bagaimana ini agak ngantus kesimpulannya setuju dan tidak setuju terima kasih terima kasih